Oke, kita baru datang ke perkebunan Gudurian katanya, ada di Australia. Banyak orang nggak percaya, ini dia punya pemeliharaan untuk perkebunannya. Dia punya banyak kebun segala macam. Ya ampun, segini seriusnya ya, sampai punya mobil berapa mobil ini? Ini yang punya Cina, Malaysia. Dia tinggal di Darwin, bikin farm ini. Saya mau lihat kayak apa sih perkebunan duriannya. Ya ampun, itu apa tuh? Buah apa? Oh itu, ada buah duriannya. Itu, ya ampun, itu dia. Ini bapaknya yang punya, bayangin. Percayain sendiri aja. Tapi semua dengan alat-alat sih. Tapi gila. Tapi dia bilang, yang punya sepertinya istrinya. Bukan dianya. Oh, ternyata banyak penerlih. Ini, ini apa? Ini rangka. Ini duriannya. So, how long have you been farm durian? How long? I'm here 34 years. Oh, 34 years. 34 years, no wonder. 34 tahun. Ada 400, ada 400, ada 400 pohon, ini baru hasilnya. Ya ampun, ada berapa? 400 hektare. Astagfirullah. Oh, ada yang ada di wajan land. Kita bekerja dari perempuan. Oh, ada di wajan, 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 ada di wajan. Oh, iya, seluruh keluarga. But with durian, what do you do? You export it or you just sell it? Full around Australia. Ya, ya, that's why. That's why we know from internet. Because we... Internet, that's my son. You know, you got a photo of my son. Oh, is that your son? Now he's going out to dump the container, the chemical container. Oh, okay. Hebat banget. Ini bapak ini, Niyatin, dia pabriknya. Wah, container-kontel, dia supply durian ini ke seluruh Australia. Jadi Australia nggak perlu lagi. Oh, my God. So, how many thorn or how many you have? How many thorn? How many fruit different? Different lah, banyak. Aduh, untung kita bisa ke sini. Tuh, baru tahu ada perkebunan durian di Australia. Keren, keren. Kayak apa ya? Panis nggak nih? Coba saya lihat. Amin. 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 Amin.